Suara mendesing Detik berikutnya, Ibu Naga muncul di alun-alun kuil naga. Melihat Ibu Naga selamat dan sehat, semua orang menghela nafas lega. Kekuatan barusan terlalu menakutkan. Jika Ibu Naga terkena, dia pasti akan mati. Tapi hati mereka kembali berdebar-debar. Luka Zumyetian telah sembuh, dan kekuatannya telah kembali ke puncaknya. Dia cukup kuat untuk menghancurkan siapapun kecuali Long Tian Chou. Feng Wuchen mengalami koma yang parah, dan tidak ada yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkannya untuk bangun. Dewa Naga tidak bisa lagi menaruh harapan mereka pada Feng Wuchen. Teleportasi, aku meremehkanmu. Kamu mampu menghindari seranganku. Itu mengesankan. Zumyetian menyeringai. Dia sama sekali tidak peduli dengan Ibu Naga. Omong-omong, saya harus berterima kasih kepada Long Zun karena bisa pulih. Di saat kritis hidup dan mati, dia akhirnya membangkitkan energi primal chaos. Ini bisa dianggap sebagai berkah tersembunyi, kata Zumyetian bangga. Energi kekacauan primal Tuan Muda telah bangkit. Itu hebat. Itu hebat. Suge Wuji dan yang lainnya sama bersemangatnya seperti anak kucing. Kekuatan Tuan Muda pasti meningkat pesat dengan kebangkitan energi kekacauan primal. Bahkan jika Long Zun memasuki alam abadi lagi, dia pasti tidak akan menandingi Tuan Muda. Sangguan Tian Dou berkata dengan penuh semangat. Tuan Muda memiliki tubuh regeneratif yang kuat. Itu setara dengan tubuh abadi. Haha, Tuan Muda itu perkasa. Tuan Muda itu perkasa. Suge Mingjun dan para kaisar langit agung lainnya bersorak. Pada saat yang sama. Energi kekacauan primal, Long Xingchen dan kaisar langit agung lainnya terkejut. Membangkitkan energi kekacauan primal. Bagaimana mungkin? Bisakah dia? Long Mitian tampak seperti baru saja melihat hantu. Dewa Naga mengerutkan kening dan berkata dengan sungguh-sungguh, seharusnya begitu. Apa yang sedang terjadi? Apa itu energi primal chaos? Long Zantian bertanya dengan rasa ingin tahu. Bukankah energi primal chaos merupakan kekuatan kuno di dunia manusia? Mengapa dunia langit juga memilikinya? Liu Qingyang dan yang lainnya tercengang. Long Xingchen mengerutkan kening dan berkata, energi kekacauan primal adalah kekuatan binatang ilahi kekacauan prima. Energi kekacauan primal adalah binatang ilahi tertua di dunia surga. Ia memiliki tubuh regeneratif yang kuat. Ia lebih menakutkan daripada Dewa Naga. Tapi tidak ada yang tahu mengapa primal chaos define bis punah. Jika sudah punah, dari mana datangnya kekuatan chaos sumitian? Macan tutul liar bertanya dengan bingung. Dia akhirnya mengerti bahwa kekuatan kekacauan berasal dari binatang Dewa Kekacauan. Mungkinkah ada keturunan chaos define bis di dunia manusia juga? Macan tutul liar bertanya-tanya. Ratusan tahun yang lalu, seseorang menemukan mayat chaos define bis di wilayah chaos define bis. Konon ada juga esensi darah dari chaos define bis. Jejaknya, setiap orang yang melihat mayat itu mati. Raja Naga menambahkan. Sepertinya itu adalah batang langit yang memadamkan. Semua orang tidak bodoh. Primal chaos define bis adalah define bis terkuat dan tertua di dunia surga. Selain saya, tidak ada orang lain yang berhak memilikinya. Merupakan kehormatan bagi mereka untuk bisa melihatnya. Zhu Mietian tertawa dengan angkuh. Dia menganggap dirinya sebagai dewa. Para dewa naga merasa muat dengan kesombongan dan keangkuhan Zhu Mietian. Tapi siapa yang meminta Zhu Mietian menjadi begitu kuat? Bagaimana dia bisa begitu sombong? Long Mietian mengertakkan gigi dan berkata, dia harus memiliki esensi darah primal chaos define bis untuk dapat meningkatkan budidayanya begitu cepat. Itu sebabnya dia tidak bisa mendapatkan energi primal chaos dan energi primal chaos. Tapi primal chaos esensi darah binatang ilahi terlalu kuat. Dia tidak bisa memurnikannya dengan cepat, jadi dia tidak bisa mendapatkan energi kekacauan primal. Long Mietian, kamu hanya setengah benar. Zhu Mietian berkata, memperbaiki esensi darah primal chaos define bis bukanlah apa-apa bagiku. Hanya saja energi primal chaos sulit untuk dibangkitkan. Berdengung. Saat dia berbicara, Zhu Mietian mengaktifkan energi primal chaos miliknya. Aura tak terbatas dan menakutkan keluar dari tubuh Zhu Mietian. Aura Zhu Mietian meningkat pesat. Jelas sekali bahwa dia telah melampaui alam kuasi kemuliaan surgawi. Alam mistik. Dia hanya berjarak selembar kertas dari alam kemuliaan ilahi. Zhu Mietian perlahan melayang ke depan meteorit besar itu. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Ledakan. Berdengung. Telapak tangan Zhu Mietian mendarat. Terjadi ledakan keras yang mengguncang langit. Energi destruktif menyebabkan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul pada meteorit besar itu. Akhirnya hancur total. Melihat ini, semua orang tercengang. Meneguk. Semua orang, termasuk Long Xingchen, sangat ketakutan. Mungkinkah kekuatan Zhu Mietian telah mencapai tingkat kemuliaan ilahi? Aura yang mengerikan. Aura ini sebanding dengan yang mulia. Aku khawatir hanya pemimpin klan yang bisa melawan kekuatan mengerikan seperti itu. Para anggota klan naga ilahi merasa ngeri. Dia menghancurkan meteor ilahi Feng Wuchen dengan satu telapak tangan. Seberapa mengerikankah hal itu? Meskipun meteorit tersebut tidak lagi dikendalikan oleh Feng Wuchen, kemampuan menghancurkan meteorit besar dengan satu telapak tangan sudah cukup untuk mengejutkan semua orang. Aura menakutkan dari telapak tangan itu bisa mengubah langit dan bumi. Bahkan bisa membuat para dewa dan Buddha mundur. Seni ilahi Long Zun sungguh luar biasa. Sayang sekali kau adalah musuhku. Hanya kematian yang menantimu. Zhu Mietian menjadi semakin arogan. Dia memandang rendah semua orang. Siapa yang berani mengambil telapak tanganku? Zhu Mietian bertanya dengan arogan sambil melihat keaula dewa naga dengan dingin. Auranya yang tak terkalahkan sangat menakutkan. Zhu Mietian berdiri di sana dan sepertinya memiliki aura yang membuat orang tunduk padanya. Pada saat ini, semua orang merasa bahwa Zhu Mietian telah mencapai tingkat kemuliaan ilahi. Tak seorang pun dari dewa naga berani menjawab. Wajah mereka pucat. Terjadi keheningan yang mematikan. Orang bisa mendengar pin terjatuh. Bahkan Zuge Wuji yang bersemangat dan yang lainnya pun dikejutkan oleh aura Zhu Mietian. Mereka bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Ekspresi mereka sangat penuh hormat. Ini adalah kekuatan absolut. Di hadapan kekuasaan absolut, pihak yang lemah tidak akan pernah mempunyai kesempatan untuk membalikkan keadaan. Yang kuat dihormati. Kekuasaan adalah segalanya. Biarkan aku mencoba mengambil telapak tanganmu. Pada saat ini, suara tenang yang mengejutkan dan mengejutkan para dewa naga terdengar. Suara tenang ini datang dari tubuh Feng Wu Chen. Chen Er. Feng Zhengqi Yong kaget. Ini bukan suara Chen Er. Seru Xiao Qing Qing. Itu suara Tuan Muda. Ya Tuhan. Ini suara Tuan Muda. Bagaimana ini mungkin? Apa aku salah dengar? Itu suara Tuan Muda. Apa yang sedang terjadi? Lama sekali. Semua orang di klan Naga Ilahi, termasuk Ibu Naga dan ketiga tetua agung, terkejut. Suara Longzun. Bagaimana ini mungkin? Bukankah bayangan angin Longzun? Apa yang sedang terjadi? Suge Wuji dan yang lainnya ketakutan. Jantung mereka berdebar sangat kencang hingga mereka hampir muntah. Panjang Zun, Zhu Mietian mengerutkan kening. Setelah beberapa saat, jiwa ilusi melayang keluar dari tubuh Feng Wu Chen. Orang ini bukanlah Feng Wu Chen. Itu adalah Longzun. 1542. Lama sekali. Ini sangat panjang. Di Istana Dewa Naga, Long Tian Chou sangat emosional. Melihat wajah yang dikenalnya, dia menangis bahagia. Tapi ngomong-ngomong, ada apa dengan jiwa Long? Mengapa keluar dari tubuh Feng Wu Chen? Long Tian Chou sangat bingung. Bahkan dia tidak dapat memahami hal ini. Jiwa Longzun terpisah dari tubuh Feng Wu Chen. Ini sungguh sangat aneh. Jiwa Longzun telah menyatu dengan jiwa Feng Wu Chen. Ingatan mereka juga telah menyatu. Secara logika, seharusnya tidak mungkin terjadi perpecahan. Long Tian Chou tidak bisa memahaminya. Begitu pula orang-orang di Istana Dewa Naga. Lama sekali, benarkah itu kamu? Ibu Naga bertanya dengan suara gemetar. Air matanya tidak bisa menahan jatuh. Ibu, ini aku. Longzun memandang Ibu Naga dan tersenyum tipis. Jiwa Tuan Muda, bagaimana? Semua orang di Dewa Naga tidak dapat mempercayai apa yang mereka lihat. Long Xing Chen segera menggunakan kekuatan jiwanya untuk memeriksa tubuh Feng Wu Chen. Dengan pemeriksaan ini, jantung Long Xing Chen hampir melonjak. Ini, ini, setelah beberapa lama, Long Xing Chen tidak bisa berkata apa-apa. Tetua Agung, apa yang terjadi? Apa yang kamu temukan? Penjaga Dewa Naga bertanya dengan cemas. Ibu Naga juga memandang Long Xing Chen dengan cemas dan mendesak. Tetua Agung, cepat beri tahu kami. Namun, sebelum Long Xing Chen dapat berbicara, Zhang Wu Hun berseru, jiwa pemimpin aliansi masih ada di dalam tubuhnya. Setelah ini dikatakan, wajah semua orang berubah drastis. Mereka semua tercengang. Satu orang memiliki dua tubuh jiwa. Apa, bukankah itu adalah dua tubuh jiwa? Ibu Naga juga kaget. Tepatnya, ini adalah jiwa yang terbelah. Tubuh jiwa Tuan Muda dan tubuh jiwa Feng Wu Chen terbelah. Kata Long Xing Chen. Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah terjadi sesuatu? Long Xing Chen mengerutkan kening dan bertanya. Dia tidak bisa menahan perasaan khawatir. Variabel yang tidak diketahui juga membuat semua orang merasa tidak nyaman dan khawatir. Long Xing Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, Orang tua juga tidak tahu. Saya belum pernah mendengarnya. Semuanya, tidak perlu khawatir. Ini karena domain dewa, alam jiwaku telah terangkat, dan aku telah melangkah ke alam misterius. Karena Feng Wu Chen sedang koma, jiwaku dari kehidupanku sebelumnya dapat muncul. Itu tidak berpengaruh pada hidupku saat ini. Ini bisa dianggap sebagai tindakan melindungi tuannya, seperti jiwa senjata, kata Long Zun dengan tenang. Jadi begitu, semua orang mengangguk seolah mereka mengerti, dan kekhawatiran di hati mereka berangsur-angsur hilang. Jadi dia adalah dewa naga tertinggi yang kekuatannya mengguncang alam surga. Hanya raga jiwanya saja sudah begitu mendominasi. Sungguh menakutkan. Liu Qing yang menelan ludahnya. Yi Tian Qing menenangkan dirinya dan mengangguk. Sungguh menakutkan. Aura itu jelas bukan sesuatu yang dimiliki orang biasa. Dia pasti telah melalui pertempuran yang tak terhitung jumlahnya untuk mencapai level itu. Dia benar-benar pengamuk. Long Zun memang telah mengalami situasi hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya dan pertempuran yang tak terhitung jumlahnya untuk menjadi penguasa dewa naga. Long Zun, apakah kamu sudah selesai dengan omong kosongmu? Di langit, Zhu Mi Tian berkata dengan dingin sambil menatap Long Zun dengan kebencian. Kemunculan Long Zun membawa kembali kenangan yang tak tertahankan bagi Zhu Mi Tian. Itu adalah noda dalam hidupnya. Saat ini, Zhu Mi Tian benar-benar bersemangat. Bagaimanapun, kemunculan Long Zun setidaknya memberi Zhu Mi Tian kesempatan untuk membalas penghinaannya. Kesempatan untuk menghapus noda dalam hidupnya. Apa yang salah? Apakah kamu terburu-buru untuk kalah dariku? Long Zun bertanya sambil tersenyum tipis. Kehilangan. Ketika Long Zun mengatakan ini, semua orang yang hadir tercengang sekali lagi. Bahkan Zhu Mi Tian tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Dia tidak bisa mempercayai telinganya. Seberapa sombongnya Long Zun? Apakah dia tidak tahu di mana dia berada? Sombong dan sombong. Tubuh jiwa belaka berani bertindak sombong di depan Tuan Muda. Bodoh sekali. Itu benar. Jadi bagaimana jika Anda bisa dibangkitkan? Kultivasi Anda belum membaik sama sekali. Kultivasi Tuan Muda telah lama melampaui Anda. Sekarang dia telah membangkitkan energi kekacauan dan memiliki tubuh kelahiran kembali. Kamu bahkan tidak memenuhi syarat untuk melawan Tuan Muda. Kamu ingin mengalahkan Tuan Muda hanya dengan tubuh jiwa. Apakah kamu sudah gila? Suge Mingjun dan yang lainnya sangat meremehkan saat mereka mengejek Zhu Mi Tian. Haha, Zhu Mi Tian tertegun sejenak. Dia tidak bisa menahan tawa dan berkata dengan nada meremehkan, bahkan kekuatan alam dewa tidak bisa mengalahkanku. Jangan membuat orang tertawa terbahak-bahak. Membunuhmu lebih mudah daripada menghancurkan seekor semut. Begitu dia mengatakan itu, Suge Mingjun dan yang lainnya tertawa terbahak-bahak. Zhu Mi Tian tidak berbohong. Long Jun telah mati selama beberapa dekade dan budidayanya mengalami stagnasi. Di sisi lain, budidaya Zhu Mi Tian telah lama melampaui budidaya Long Jun. Long Jun tidak sekuat Zhu Mi Tian dan dia hanyalah tubuh jiwa. Tidak mungkin dia bisa menang. Para dewa naga dan orang-orang dari kuil naga mau tak mau merasa khawatir. Long Jun memang kuat, tapi dibandingkan dengan Zhu Mi Tian, dia jauh lebih lemah. Lama-lama, jangan bertarung dengannya. Pertarungan hari ini akan berakhir di sini. Guru surgawi belum bangun. Saya rasa mereka tidak akan berani melakukan apapun. Ibu naga segera menasihati. Dia sangat mengkhawatirkan keselamatan Feng Wu Chen. Tuan muda, tingkat kultifasi Zhu Mi Tian bahkan lebih kuat daripada guru kuasi surgawi. Anda bukan tandingannya sekarang. Jangan ambil risiko. Long Singchen dengan cepat menyarankan. Long Jun tersenyum tapi tidak mengatakan apapun. Bukan saja dia tidak panik, tapi dia juga tidak menunjukkan perubahan apapun pada emosinya. Dia hanya berdiri di sana, memberikan perasaan bahwa dia menyembunyikan sesuatu. Sok, sengaja membuat bingung. Zhu Mi Tian berkata dengan nada meremehkan. Apakah begitu? Long Jun tersenyum. Dia kemudian melambaikan tangannya dan pagoda sembilan kosmos bersinar dengan cahaya kemasan. Sesosok hitam kemudian bergegas turun dari pagoda. Tubuh fisik Long Jun. Tubuh fisik. Zhu Mi Tian mengerutkan kening. Tubuh fisik Long Jun. Suge Wu Ji dan yang lainnya berseru. Long Singchen mengerutkan kening dan berkata, bahkan jika tubuh spiritual Tuan Muda memasuki tubuh fisiknya, kekuatannya tidak akan sebanding dengan Zhu Mi Tian. Mungkin Tuan Muda punya rencananya sendiri. Tanpa keyakinan mutlak, Tuan Muda tidak akan menerima tantangan itu. Long Mi Tian mengerutkan kening dan berkata, dia tahu betul sifat Long Jun. Tubuh spiritual Long Jun memasuki tubuh fisiknya. Ada kilatan cahaya kemasan dan kekuatan suci yang tak tertandingi menyebar. Dengeng dengungan. Energi yang sangat sombong keluar dari tubuh Long Jun. Itu seperti tsunami tanpa ampun yang melanda segala arah. Itu juga seperti seekor naga yang keluar dari laut. Sungguh menakjubkan. Wilayah surga berguncang dan langit berubah warna. Dalam sekejap, aura sombong Long Jun telah menyebar ke seluruh wilayah surga. Ini adalah aura Dewa Naga tertinggi. Para jagoan teratas keluarga simen, klan binatang spiritual, dan keluarga Helian semuanya merasakan aura akrab dan menakutkan ini pada saat yang bersamaan. Ini, inikah kekuatan Tuan Muda Dewa Naga saat itu. Orang-orang di kuil Dewa Naga benar-benar tercengang. Jika dia sudah begitu menakutkan puluhan tahun yang lalu, maka jika penguasa naga belum mati maka dia akan melampaui wilayah Empyrean dalam beberapa puluh tahun. Dia pastinya adalah iblis di wilayah surga. Apakah hanya ini yang kamu punya? Zhu Mietian berkata dengan nada meremehkan. Tidak ada perubahan pada ekspresinya. Lebih dari itu, suara arogan Long Jun terdengar. 1543 Bukan itu saja. Zhu Mietian terkejut. Dia tidak bisa menahan senyumnya. Zhu Mietian sangat yakin dengan kekuatannya sendiri. Meskipun Long Jun telah bergabung dengan tubuh rohaninya, budidayanya hanya pada tingkat Master Langit Semuh. Dia jauh dari Zhu Mietian. Grr. Dia sangat sombong hingga lepas kendali. Beraninya seorang kuasa Skymaster bertindak begitu arogan di depan Tuhan kita. Bahkan Win Shadow lebih kuat darimu. Setidaknya dia memiliki kekuatan ilahi surga. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Jangan berpikir bahwa kamu masih Dewa Naga tertinggi. Sederhananya, Anda adalah Dewa Naga tertinggi. Terus terang, Anda hanyalah sampah di mata Tuhan kami. Karena anak ini memiliki keinginan mati, biarkan dia mencobanya. Beritahu dia apa artinya memukul batu dengan telur. Beritahu dia siapa jenius sebenarnya. Suge Mingjun dan yang lainnya mengejeknya satu demi satu. Mereka semua menyeringai sinis di wajah mereka seolah-olah mereka sedang melihat orang idiot. Dulu, Long Jun memang kuat. Tapi sekarang, dia bahkan tidak layak membawa sepatu Zhu Mietian. Suge Wuji tidak bisa menahan diri untuk tidak memandangnya dengan jijik. Lagi pula, semua orang yang berada di bawah level kuasa Skymaster bagaikan seekor semut. Selain itu, budidaya Zhu Mietian berada di atas level kuasa Skymaster. Long Jun tersenyum tapi tidak mengatakan apapun. Dia masih setenang gunung. Tuan, apakah Anda benar-benar percaya diri? Peri Yuyan bertanya dengan cemas. Tangannya berkeringat. Sulit untuk mengatakannya. Grandmaster Jurang Kuno menggelengkan kepalanya. Berdengung. Berdengung. Detik berikutnya, Long Jun mengaktifkan kekuatan ilahi langitnya dan menggunakan tubuh emas abadi miliknya. Kekuatannya meningkat secara eksplosif lagi. Oh, sepertinya Anda juga dapat mengaktifkan kekuatan ilahi surga dari Winsado. Itukah sebabnya kamu begitu percaya diri? Zhu Mietian menyeringai. Tuan, jangan sia-siakan nafasmu padanya. Bunuh dia. Ten Sou berteriak dengan senyum puas di wajahnya. Seolah-olah dia sudah bisa melihat akhir tragis Long Jun. Sulit untuk mengatakan siapa yang akan membunuh siapa. Sudut mulut Long Jun melengkung. Dia tidak panik sama sekali. Sebaliknya, mata gelapnya dipenuhi rasa percaya diri dan arogansi. Long Jun, lakukan tindakanmu. Hari ini, aku akan membalasmu sepuluh kali lipat atas penghinaan yang kamu berikan padaku saat itu. Zhu Mietian berkata dengan dingin. Matanya menyipit dan cahaya dingin muncul di matanya. Jangan bicara terlalu cepat. Hati-hati jangan sampai menggigit lidahmu. Long Jun mengangkat bahu, seolah dia tidak menganggap serius Zhu Mietian. Anda, wajah Zhu Mietian berkedut. Dia merasa terhina oleh penghinaan Long Jun. Dia mengertakkan gigi dan berkata dengan marah, Aku akan merobek mulutmu nanti. Ayo, lihat seberapa kuat kaki kucingmu. Long Jun mengejek Extinguisher Sky dengan arogan. Tidak masuk akal, penghinaan Long Jun yang berulang-ulang telah membuat marah Zhu Mietian. Aura pembunuhnya seperti gunung berapi yang meletus. Ledakan. Long Jun menyeringai. Dia tidak takut. Sebaliknya, dia sangat menantikannya. Bodoh. Membuat marah Tuan Muda hanya akan membuatnya mati lebih cepat. Suge Mingjun berkata dengan nada menghina. Long Jun memintanya. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Kita hanya bisa membuka mata dan melihat bagaimana dia mati. Haha, itu benar. Biarkan mereka mengetahui kekuatan Tuan Muda. Aku belum pernah melihat orang yang sombong dan tidak tahu malu seperti itu. Long Jun akan lumpuh bahkan jika dia tidak mati karena pukulan Tuan Muda. Para jagoan tertinggi dari kuil surgawi kembali mengejek Zhu Mietian. Namun, pemandangan yang muncul di detik berikutnya membuat mereka tercengang. Zhu Mietian tiba di depan Zhu Mietian dalam sekejap. Telapak tangannya dipenuhi dengan caotik energi yang menakutkan. Pukulan itu sangat mengerikan. Orang-orang dari kuil naga sangat gugup hingga tangan mereka berkeringat. Mereka menahan nafas dan menatap Long Jun tanpa berkedip. Ledakan. Berdengung. Berdengung. Long Jun tidak beranjak dari tempatnya. Dia membalas dengan sebuah pukulan. Di saat yang sama, Zhu Mietian melesat seperti bola meriam. Long Jun tidak bergerak sedikit pun. Itu tampak seperti pukulan biasa. Namun, itu mengandung kekuatan sombong yang menakutkan. Merasa. Saat itu, semua orang terkejut. Jantung mereka berdebar kencang. Mereka mundur secara naluriah dan tidak berani bernapas. Bagaimana ini mungkin? Kekuatan macam apa ini? Zhu Mietian terkejut. Dia menatap Long Jun dengan tidak percaya. Pada saat tabrakan, Zhu Mietian merasakan kekuatan yang familiar dan sombong menghancurkan kekuatannya seperti tahu. Ya Tuhan. Dia mengirim Tuhan muda terbang dengan sebuah pukulan. Ini tidak mungkin. Saya tidak percaya. Apakah mataku sedang mempermainkanku? Bukankah seharusnya Long Jun yang terbang? Bagaimana bisa menjadi Tuhan muda? Apa yang sedang terjadi? Bagaimana Long Jun bisa memiliki kekuatan yang begitu kuat? Bahkan jika dia memiliki tubuh emas yang tidak dapat dihancurkan, dia tidak bisa lebih kuat dari Tuhan muda. Suge Ming Jun dan yang lainnya terkejut. Bola mata mereka hampir rontok. Mereka ketakutan. Apa yang sedang terjadi? Dari mana Tuhan muda mendapatkan kekuatan yang begitu kuat? Dia terlalu kuat. Tuhan muda terlalu kuat. Dia menghancurkan Zhu Mietian. Dia mengirim Zhu Mietian terbang dengan sebuah pukulan. Apakah ini kekuatan Tuhan muda? Orang-orang dari klan Naga Ilahi dan kuil Naga Ilahi semuanya tercengang, dan ekspresi mereka sangat murni. Namun, setelah beberapa saat, orang-orang di kuil Dewa Naga dan Dewa Naga mulai bersorak kegirangan. Tuhan muda Anda tidak sekuat itu. Long Jun mencibir sambil menatap Suge Ming Jun dan yang lainnya. Suge Ming Jun dan yang lainnya terdiam. Mereka tadinya mengejek Sumo, tapi sekarang mereka ketakutan. Mereka merasa seperti baru saja ditampar wajahnya. Suge Wu Ji dan yang lainnya tersipu. Mereka tidak berani mengatakan apapun. Bukankah kamu mengatakan bahwa aku melebih-lebihkan diriku sendiri? Bukankah kamu bilang aku sedang mendekati kematian? Bukankah kamu bilang aku sampah? Bukankah kamu mengatakan bahwa Zhu Mietian adalah jenius nomor satu di wilayah surga? Kenapa kamu bahkan tidak bisa menerima pukulan dariku? Long Jun mencibir. Dia tanpa ampun. Suge Ming Jun dan yang lainnya tidak berani mengatakan apapun. Seberapa kuat Sumo hingga mengirim Zhu Mietian terbang dengan satu pukulan? Di kejauhan, Zhu Mietian menatap Long Jun dengan bingung. Dia tidak tahu dari mana datangnya kekuatan dominan Long Jun tidak peduli seberapa keras dia berusaha. Tidak, Long Jun tidak mungkin bisa menembus ke tingkat guru surgawi. Kalau tidak, ayahku akan diperingatkan. Karena dia bukan guru surgawi, bagaimana dia bisa mengalahkanku? Zhu Mietian mencoba menenangkan dirinya dan berpikir. Long Jun sepertinya telah memahami kebingungan Zhu Mietian. Dia mencibir dan berkata, Biar ku beritahu padamu. Aku berada di alam dewa. Apa, alam Tuhan? Ekspresi semua orang berubah lagi. Itu tidak mungkin. Merupakan keajaiban bahwa salah satu dari ratusan juta dewa naga dapat memasuki alam dewa. Tidak mungkin mereka berdua melakukannya. Kata Zhu Mietian. Bodoh. Long Jun mencibir dan berkata, Karena saya dapat menggunakan kekuatan ilahi surgawi, itu karena kehidupan saya saat ini. Dalam kehidupan ini, saya memasuki alam dewa karena keberuntungan. Itu juga karena kultivasi saya dalam kehidupan ini tidak cukup sehingga saya tidak dapat mengendalikan alam Tuhan. Namun, kultivasi saya di kehidupan sebelumnya tidaklah lemah. Saya telah memahami kedalaman alam Tuhan. Seribu lima ratus empat puluh empat. Kamu, kamu telah memasuki domain dewa. Kata-kata Long Jun menyebabkan hati Zhu Mietian bergetar dan ekspresinya menjadi lesu. Bagaimana, bagaimana ini mungkin, Zuge Wuji gemetar dan hampir muntah darah. Sejak kapan domain dewa menjadi begitu umum? Bagaimana seseorang bisa memasuki domain dewa dengan begitu mudah? Tuhan muda telah memasuki domain dewa juga. Mengapa kekuatan yang baru saja meledak berbeda dari sebelumnya? Seru Long King Hun. Bola matanya hampir lepas dari rongganya. Para dewa naga dan penduduk kuil naga terkejut. Mereka merasa hati mereka tidak tahan lagi. Semua orang yang hadir mengira Long Jun akan kalah. Namun, dalam sekejap mata, Long Jun telah mengalahkan Zhu Mietian dengan kekuatan guntur. Keadaan telah berubah dalam sekejap. Rasanya seperti mereka telah kembali dari neraka ke surga. Zhu Mietian, ini kedua kalinya kamu kalah dariku. Jika kamu kalah lagi, ini akan menjadi yang ketiga kalinya. Jika kamu menggunakan kekuatan penuhmu sekarang, kamu pasti akan kalah. Long Jun terkekeh. Dia sama sekali tidak menatap Zhu Mietian. Serangan telapak tangan tadi memiliki ledakan kekuatan. Long Jun pasti menggunakan kekuatan penuhnya. Kalau tidak, tidak mungkin dia bisa mengalahkanku. Zhu Mietian mengerutkan kening dan berpikir sendiri. Berdengung. Berdengung. Memikirkan hal ini, Zhu Mietian menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengaktifkan energi caotik miliknya. Energi yang melonjak itu seperti binatang buas. Kultifator yang tak terhitung jumlahnya ditindas tanpa ampun. Kekosongan alam surgawi lenyap dan digantikan oleh kegelapan. Aura Zhu Mietian bahkan lebih menakutkan dari sebelumnya. Jika Zhu Mietian dibandingkan dengan seorang guru surgawi, jika seorang guru surgawi memiliki 100 ribu kekuatan tempur, maka kekuatan tempur Zhu Mietian adalah 80 ribu. Longzun, memprovokasiku untuk menggunakan kekuatan penuhku adalah keputusan paling bodoh yang pernah kamu buat. Kamu akan menyesal bersikap begitu sombong di depanku. Zhu Mietian berkata dengan dingin. Setiap kata dipenuhi dengan niat membunuh yang kejam. Ledakan. Berdengung. Berdengung. Begitu dia selesai berbicara, Zhu Mietian melangkah ke dalam kehampaan lagi. Ledakan. Terdengar suara yang memekakkan telinga. Tubuhnya berubah menjadi pelangi hijau, mengguncang kehampaan. Dia menyerang Longzun dengan kekuatan yang tak terhentikan. Dan kecepatannya lebih cepat dari kecepatan suara. Detik berikutnya, Zhu Mietian tiba dalam sekejap. Telapak tangannya dipenuhi dengan energi kekerasan. Dia menebang dengan tangannya. Hal itu tidak dapat dihentikan. Mencoba bersaing denganku dalam hal kekuatan fisik. Kamu hanya mencari masalah, bukan? Longzun menyeringai sambil melontarkan pukulan. Pukulan ini seperti auman naga. Ledakan. Dengeng dengungan. Tinju dan bila tangan bertabrakan, dan ledakan keras bergema di seluruh alam surga. Energi destruktif dari tumbukan tersebut berubah menjadi cincin cahaya yang bergetar keluar. Energi yang sangat merusak melonjak, menyebabkan penghalang yang telah dipasang Feng Wu Chen sebelumnya bergetar hebat. Bahkan ada bekas retakan yang muncul. Dari sini terlihat betapa dahsyatnya kekuatan tumbukan tersebut. Kekuatan kekacauan primal tidak sekuat itu. Dibandingkan dengan kekuatan ilahi jalur surgawi milikku, kekuatan ini jauh berbeda, kata Longzun dengan santai. Tubuhnya tetap berada di kehampaan, kokoh seperti gunung. Serangan Zhu Mietian tidak cukup untuk melukai Longzun. Ini tidak mungkin, mata Zhu Mietian membelalak. Dia tampak seperti baru saja melihat hantu. Kata, tercengang, terukir di dahi Zhu Mietian. Zhu Mietian tidak percaya bahwa dia tidak dapat melukai Longzun bahkan setelah menggunakan seluruh kekuatannya. Bahkan kekuatan seorang guru kuasi surgawi tidak dapat melukai Longzun. Apakah dia monster atau hantu? Ten Sou tercengang. Keangkuhannya sebelumnya telah berubah menjadi keterkejutan. Aku pasti sedang bermimpi. Ini pastinya, kekuatan Tuan Muda dekat dengan kekuatan guru surgawi. Tidak mungkin dia tidak bisa menyakiti Longzun. Ji Yun sangat ketakutan hingga dia mengompol. Tubuhnya gemetar dan dia tidak bisa menahan diri untuk mundur selangkah. Su Ge Wu Ji tercengang. Dia tidak bisa bergerak atau berbicara. Zhu Mietian, kamu telah berkultivasi selama beberapa dekade lebih lama dariku. Namun, kamu masih belum bisa mengalahkanku. Apa artinya ini? Longzun berkata sambil tersenyum. Dia tenang seolah dia tidak memblokir serangan Zhu Mietian, tapi sepotong tahu. Artinya Zhu Mietian tidak sebaik Longzun. Gelar jenius nomor satu di alam surgawi hanyalah gelar kosong. Zhu Mietian tidak bodoh. Dia tahu apa maksud Longzun. Dia sangat marah hingga wajahnya berubah garang. Panjang Zun. Aku tidak akan memaafkanmu. Zhu Mietian meraum marah. Api amarah meletus dari tubuhnya. Ledakan. Tetapi pada saat itu, sebelum Zhu Mietian dapat menyerang lagi, Longzun telah memukulnya. Kekuatan suci yang sombong mengguncang Zhu Mietian hingga bola matanya melotot. Pembulu darahnya menonjol, dan dia mengeluarkan setegup darah. Tubuhnya terlempar seperti bola meriam. Ini tidak mungkin. Hati Zhu Mietian terguncang. Zhu Mietian tidak menyangka kekuatan Longzun mencapai tingkat yang begitu menakutkan. Satu pukulan saja sudah cukup untuk membuatnya memuntahkan darah. Kesenjangan di antara mereka sangat besar. Itu adalah kesenjangan yang tidak dapat diatasi. Tuan Muda, melihat pemandangan ini, Suge Wuji dan yang lainnya berteriak panik. Jadi, sangat kuat, dia monster. Dia benar-benar monster. Satu pukulan, dia membuat Tuan Muda memuntahkan darah. Sudah berakhir. Ya Tuhan, ini tidak mungkin nyata, kan? Tuan Muda tidak bisa menahan pukulan Longzun. Para tetua dan pelindung Kuil Surgawi dan Kaisar Langit Agung tidak bisa lagi duduk diam. Wajah mereka dipenuhi ketakutan dan kepanikan. Di sisi lain, para Dewan Naga dan Dewan Naga sangat gembira. Gelombang sorakan pun terdengar, dan suasana langsung memanas. Putra yang mulia hanya biasa-biasa saja, kata Longzun acuh tak acuh. Saat dia berbicara, dia mulai menyerang dengan ganas. Ledakan, ledakan, ledakan. Ledakan, ledakan, ledakan. Pukulan Longzun yang mendominasi dan menakutkan datang satu demi satu. Mereka cepat dan akurat, dan setiap pukulan dipenuhi dengan kekuatan ledakan. Zhu Mietian memuntahkan darah dan tidak berdaya untuk memblokirnya. Apa yang sedang terjadi? Longzun belum menerobos ke alam surgawi. Kekuatannya tidak bisa menyebabkan kerusakan sebesar itu padaku. Zhu Mietian terkejut. Bahkan jika dia memiliki seratus otak, dia masih tidak tahu bagaimana Longzun bisa memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Tinju Ilahi Naga Purba Setelah serangkaian serangan ganas, Longzun meraung. Tinjunya bersinar dengan cahaya kemasan terang. Kemudian, dia melancarkan pukulan kuat. Ledakan. Uh. Zhu Mietian, yang tidak berdaya untuk memblokir serangan dari jarak dekat, terkena pukulan di bagian dada. Dengan ledakan yang keras, kekuatan yang mendominasi mengguncang Zhu Mietian hingga dia memuntahkan darah lagi. Tubuhnya terbang seperti sambaran petir hitam. Tuan Muda, Suge Wuji dan yang lainnya panik. Meskipun mereka tahu bahwa Zhu Mietian memiliki tubuh kelahiran kembali, mereka tidak dapat menekan rasa takut di hati mereka. Kekuatan Longzun yang luar biasa telah menghancurkan garis pertahanan terakhir di hati mereka. Zhu Mietian, aku akan membiarkanmu melihat keterampilan ilahiku yang lain. Longzun menyeringai dan melambaikan tangannya. Pertama, pedang naga ilahi terbang. Kemudian, 13 pedang ilahi lainnya terbang keluar dari tubuh Feng Wuchen. 14 pedang ilahi melayang di sekitar Feng Wuchen dalam bentuk cincin. Mereka agung dan mendominasi. Dengan dukungan 14 pedang ilahi, aura Longzun melonjak lagi. 1545.10.14 pedang. Dan semuanya adalah level 9. Apakah ada pandai besi ilahi di alam surgawi? Apakah Win Shado adalah pandai besi ilahi? Itu adalah pedang Win Shado. Mungkinkah Longzun juga bisa menggunakan teknik pedang Feng Ying? Melihat Longzun menghunus pedang Feng Wuchen, Suge Wuji dan yang lainnya ketakutan. Mereka tampak lebih ketakutan dibandingkan jika mereka melihat hantu. Kekuatan Longzun sudah sangat menakutkan. Sekarang dia memiliki 14 pedang, kekuatan tempurnya bahkan lebih menakutkan. Dia jelas merupakan eksistensi yang dikuasai. Dalam waktu kurang dari 2 menit, Zhu Mietian, yang berada jauh di dalam kehampaan, telah pulih dari luka-lukanya. Zhu Mietian sangat marah. Dia telah menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengaktifkan energi kekacauannya. Dia mengira dia bisa dengan mudah membunuh Longzun, tapi dia malah ditampar wajahnya. Dia gagal bersikap keren dan akhirnya dikacaukan. Tubuh regeneratif dari Chaos Divine Beast memang luar biasa. Kecepatan pemulihannya sungguh mengejutkan. Longzun hanya bisa menghela nafas ketika dia melihat Zhu Mietian telah pulih dari luka-lukanya. Longzun mengubah topik dan berkata, sayang sekali itu tidak sebagus Art of Oblivion. Zhu Mietian yang sangat marah menjadi sangat marah saat mendengar kata-kata Longzun. Wajahnya berkedut hebat saat dia merasa telah dipermalukan oleh Longzun lagi. Panjang Zun, wajah Zhu Mietian sangat garang. Dia mengertakan gigi dan mengepalkan tinjunya begitu erat hingga kukunya menembus dagingnya. Ambil pedangku jika kamu berani. Longzun berkata dengan bangga. Aura begelombang yang mampu menelan gunung dan sungai muncul secara spontan. Kekuatan ilahi Dao Surgawi yang kejam dan kuat disuntikan ke dalam empat belas pedang ilahi, dan niat pedang yang tak tertandingi melonjak ke sembilan langit. Tubuh masing-masing pedang dewa bagaikan besi halus berwarna merah menyala, dan diliputi oleh energi pedang yang sangat kejam, kekuatannya meluap hingga ke langit. Pada saat ini, Longzun seperti dewa perang, memandang rendah dunia. Berdengung, berdengung. Pada saat ini, delapan wilayah alam surgawi bergetar hebat. Gunung dan sungai yang tak terhitung jumlahnya runtuh, dan retakan seperti jurang muncul di tanah. Teknik pedang pembantaian abadi yang terhebat. Bunuh para dewa. Jari-jari Longzun menari saat dia mengendalikan empat belas pedang dewa. Akhirnya, dia berteriak. Desir, desir. Berdengung. Empat belas pedang ilahi terbang bersamaan, membawa kekuatan untuk menembus langit dan bumi saat mereka ditembakkan secara eksplosif. Ledakan sonic yang intens dan memekakkan telinga menyebabkan semua orang secara naluriah menutup telinga mereka. Kekuatan cahaya pedang yang mendominasi dan kuat menerangi dunia yang gelap ini. Jari pedang Longzun berubah dengan cepat, dan keempat belas pedang itu akhirnya bergabung menjadi satu, meledak dengan aura pedang yang lebih menakutkan. Tidak berlebihan jika menyebutnya aura pedang yang tak terkalahkan. Pedang Longzun seperti seorang raja yang turun ke dunia, sangat sombong. Hukuman kilat. Zhu Mietian tidak berani gegabuh. Dia segera menggunakan hukuman petir, yang menggandakan kekuatan tempurnya. Energi kekerasan itu seperti banjir besar, melonjak tanpa henti. Huff! Aku tidak percaya kekuatanmu bisa melebihi kekuatanku. Zhu Mietian mengerahkan seluruh kekuatannya untuk bertaruh. Saat dia mengaktifkan energi kekacauan primalnya, dia juga mengaktifkan kekuatan ilahi timba langitnya. Zhu Mietian memiliki satu kekuatan di masing-masing tangannya, dan sepertinya dia akan menggabungkan kedua kekuatan itu dengan paksa. Seperti yang diharapkan. Berdengung. Zhu Mietian mengatupkan kedua tangannya dan dengan paksa menggabungkan dua kekuatan menakutkan itu, menyempurnakannya menjadi kekuatan yang lebih menakutkan. Dan cahaya ungu yang menyelaukan melonjak ke langit, dan pusaran air besar muncul di kehampaan yang gelap. Kombinasi energi kekacauan primal dan kekuatan ilahi timba langit. Hukuman petir akan menggandakan kekuatan tempurku. Biarpun Longzun tidak mati, dia akan terluka parah. Tenso sangat bersemangat saat merasakan kekuatan penghancur. Itu benar. Jadi bagaimana jika Longzun memiliki kekuatan alam dewa? Kekuatan Tuan Muda mungkin telah mencapai tingkat guru surgawi. Sangguan Tiandou sangat bersemangat dan bersemangat. Tuan Muda, bunuh dia. Suge Mingjun dan yang lainnya berteriak dengan semangat. Dalam kehampaan, Zhu Mitian telah mengumpulkan seluruh kekuatannya, dan auranya telah mencapai puncaknya. Keterampilan ilahi. Telapak murka surga. Zhu Mitian mengatupkan kedua tangannya dan meraung. Akhirnya, dia menyatukan kedua tangannya dan melancarkan pukulan. Desir. Berdengung. Sebuah cetakan telapak tangan ungu besar ditembakkan dengan kekuatan petir. Kekosongan itu runtuh lapis demi lapis, dan menghancurkan seluruh ruang tanpa ampun. Ukuran telapak tangan itu seperti tangan dari surga yang dapat menghancurkan seluruh wilayah surgawi. Hanya itu yang kamu punya. Longzun menyeringai tidak setuju. Di mata Longzun, cetakan telapak tangan yang menakutkan sepertinya tidak mampu menahan satu pukulan pun. Kesombongan Longzun tidak terbatas. Huff, arogan, Anda tidak akan bisa tertawa nanti. Pergi ke neraka. Zhu Mitian meraung. Dia mendorong telapak tangannya ke depan lagi, dan kecepatan cetakan telapak tangan energi meningkat. Semakin tenang Longzun, semakin marah Zhu Mitian. Ledakan. Berdengung. Pedang ilahi, yang setebal ember, berbenturan dengan cetakan telapak tangan yang besar. Itu adalah pemandangan yang spektakuler, dan hati semua orang membeku ketika keputus asaan memenuhi wajah mereka. Pada saat tabrakan terjadi, seluruh dunia seolah-olah berhenti. Detik berikutnya, kekuatan destruktif menyapu ruang angkasa, menimbulkan kekacauan. Retakan. Pada saat ini, pedang ilahi yang sombong menerobos telapak tangan energi raksasa dan melesat ke arah Zhu Mitian dengan kekuatan yang dapat menembus langit dan bumi. Apa? Ini tidak mungkin. Mustahil. Zhu Mitian sangat ketakutan saat melihat ini. Suge Wuji dan yang lainnya benar-benar tercengang. Mereka berdiri di sana tak bergerak seolah-olah mereka ketakutan. Namun, wajah mereka pucat dan dipenuhi ketakutan. Zhu Mitian telah menggabungkan dua kekuatan yang menakutkan dan mengeluarkan seni ilahi dengan dukungan senjata ilahi. Namun, dia tidak bisa memblokir pedang ilahi Longsun. Tidak, ini tidak mungkin. Saya tidak percaya Anda lebih kuat dari saya. Saya tidak percaya. Hati Zhu Mitian dipenuhi ketakutan ketika dia melihat pedang dewa yang sombong itu terbang ke arahnya seperti dewa naga. Tuan muda, hati-hati. Suge Wuji sangat ketakutan, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak meneriakan peringatan. Mustahil, Zhu Mitian menggelengkan kepalanya, dan pedang ilahi di matanya membesar. Gemuruh. Off. Pedang ilahi yang tak terkalahkan tiba dalam sekejap dan menghantam Zhu Mitian tanpa ampun. Ledakan itu bergema di seluruh alam surgawi, dan kekuatan penghancurnya menyebabkan Zhu Mitian memuntahkan darah. Pedang ilahi menembus dada Zhu Mitian, dan darah muncrat. Pedang ini sombong dan tak tertandingi. Tuan muda, Suge Wuji dan yang lainnya berteriak ketakutan. Dewa naga dan kuil dewa naga bersorak keras. Mereka tampak seperti akan mematahkan tenggorokan mereka. Zhu Mitian, aku sudah mengatakannya sebelumnya. Yang kalah tetaplah pecundang. Kamu tidak akan pernah menang melawanku, kata Longzun dengan tenang, tetapi ada dominasi yang tidak perlu dipertanyakan lagi dalam kata-katanya. Luka yang dialami Zhu Mitian sangat parah. Bahkan dengan tubuh kelahiran kembali, dia tidak dapat pulih. Mengapa, mengapa saya tidak bisa menang melawan Longzun? Mengapa, Zhu Mitian meraung marah. Tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia tidak tahu bagaimana dia bisa kalah dari Longzun. Zhu Mitian, saya ingin tahu apakah ayah surgawi Anda akan menyelamatkan Anda kali ini. Longzun mencibir. Dia mengayunkan pedangnya, dan pedang ilahi melesat ke arah Zhu Mitian lagi. Pedang ini ditujukan ke jantung Zhu Mitian. 1546 Oh tidak, Tuan Muda terluka parah. Tubuh kelahiran kembali tidak dapat menyembuhkannya. Panjang Sun, hentikan. Beraninya kamu membunuh putra Guru Surgawi. Para Dewa Naga akan dikutuk. Tetua Agung, panggil Guru Surgawi. Cepat. Tuan Muda terluka parah. Dia tidak bisa mengelak. Melihat Longzun menyerang Zhu Mitian dengan pedang dewa, para tetua dan pelindung berteriak ketakutan. Kakek, panggil Guru Surgawi. Tuan Muda akan dibunuh. Su Ge Mingjun berteriak cemas sambil berkeringat dingin. Jika Zhu Mitian terbunuh, tidak ada satupun dari mereka yang bisa bertahan. Su Ge Wuji tidak berani menunda dan mencoba memanggil Guru Surgawi. Satu-satunya cara untuk menyelesaikan krisis ini adalah dengan membangunkan Guru Surgawi. Uhuk-uhuk. Tetapi pada saat ini, Feng Wuchen yang tidak sadarkan diri tiba-tiba terbatuk dua kali. Saudara Feng. Chen Er. Master Aliansi sudah bangun. Merasakan gerakan Feng Wuchen, Feng Zheng Kiong dan yang lainnya sangat gembira. Saat Feng Wuchen perlahan terbangun, Long Zun, yang berada di tengah serangan, tiba-tiba kehilangan kesadaran. Dia tidak bergerak seperti boneka. Kekuatan pedang ilahi yang menyerang lilin pemadam langit juga menghilang pada saat ini. Ini, Su Ge Wuji dan yang lainnya tercengang. Aura Tuan Muda telah menghilang. Long Ni Tian mengerutkan kening. Berengsek. Kami akan membunuh Zum Ye Tian dan Tuan Muda terbangun. Long Qinghun sangat marah sampai dia hampir menangis. Bukan hal yang buruk jika Tuan Muda terbangun. Long Xingchen tidak terlalu kecewa. Zum Ye Tian terluka parah dan tidak lagi menjadi ancaman. Chen Er, bagaimana perasaanmu? Xiao Qingqing bertanya dengan cemas. Feng Wuchen adalah favoritnya. Akan aneh jika dia tidak khawatir. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya dan berkata, Ibu, jangan khawatir. Saya baik-baik saja. Kekuatan wilayah dewa terlalu kuat. Tubuh saya tidak tahan. Tapi saya jauh lebih baik sekarang. Art of Oblivion tidak diragukan lagi telah membantu Feng Wuchen mengatasi dampak buruk dari domain dewa miliknya. Ketika Feng Wuchen bangun, dia mendapatkan kembali kendali. Jiwa Longzun secara alami kembali ke tubuh Feng Wuchen. Su Ge Wuji juga mengambil kesempatan ini untuk menyelamatkan Su Pemadaman yang terluka parah. Tuan Muda, Tuan Muda, Su Ge Wuji panik. Dia segera mengeluarkan ramuan dan memberikannya kepada Misu. Tetua Agung, cepat bawa Tuan Muda kembali untuk memulihkan diri. Sangguan Tian Dou berkata dengan cemas. Dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dada Zumietian telah tertusuk oleh pedang dewa. Organ dalamnya rusak parah, tapi itu bukanlah yang terpenting. Yang paling serius adalah jiwa Zumietian telah rusak parah. Jika dia tidak dirawat tepat waktu, jiwa Zumietian akan hancur. Ayo pergi. Su Ge Wuji memelototi Feng Wuchen dan yang lainnya dan segera pergi bersama Misu. Tetua Agung, selamatkan aku, cepat selamatkan aku. Di pegunungan di bawah, Yang Mulia berteriak sekuat tenaga, tapi sayangnya, lukanya terlalu parah, dan tidak ada yang bisa mendengarnya. Bahkan jika mereka mendengarnya, tidak ada yang peduli padanya. Yang Mulia benar-benar putus asa. Dia hanya bisa hidup sendiri selama sisa hidupnya. Huff, anggaplah diri Anda beruntung hari ini. Tapi Anda tidak akan sombong lama-lama. Kembalilah dan beritahu Long Tian Chou bahwa hari di mana Guru Surgawi terbangun akan menjadi hari di mana Dewa Naga akan dihancurkan. Tunggu saja kematianmu. Ten Chou memelototi Dewa Naga dan berteriak dengan sikap superior. Beraninya kamu mengatakan hal yang tidak masuk akal ketika kamu akan mati. Menurutku kamu lelah hidup. Saya akan menunjukkan kepada Anda kekuatan sepuluh yang mulia. Tian Luo berteriak dengan marah. Dia hendak menyerang saat dia berbicara. Tiga tetua agung dan tiga penjaga agung kuil Guru Surgawi telah menggunakan banyak kekuatan ilahi mereka. Mereka berada pada posisi terlemahnya sekarang. Jika dia tidak mengambil kesempatan ini untuk menyingkirkan mereka, kapan dia akan melakukannya? Biarkan mereka pergi. Feng Wuchen tiba-tiba berkata. Tuan, apakah kita membiarkan mereka pergi begitu saja? Tian Luo bertanya dengan kaget. Dia tidak berani melakukannya. Lagi pula, tidak akan ada kesempatan kedua seperti ini. Hah! Ten Chou mendengus dingin lalu pergi satu demi satu. Berengsek, melihat Suge Wuji dan yang lainnya pergi, para Dewa Naga merasa tidak puas. Meskipun mereka tidak puas, mereka tahu bahwa para Dewa Naga sudah kehabisan akal. Mereka tidak bisa melakukan apapun pada Suge Wuji dan yang lainnya. Mereka tidak menyalahkan Feng Wuchen atas ketidakpuasan mereka. Bagaimanapun, keputusan Feng Wuchen adalah keputusan yang bijaksana. Jangan lupa bahwa Guru Surgawi berada di belakang kuil Guru Surgawi. Tidak ada yang bisa menjamin kapan Guru Surgawi yang tertidur akan terbangun. Kekuatan Guru Langit lebih kuat daripada kekuatan Long Tian Chou. Jika mereka menyerang pada saat ini, mereka mungkin menarik perhatian Guru Surgawi dan menyebabkan bencana bagi Dewa Naga. Perang ini baru saja dimulai. Meskipun kedua belah pihak menderita kerugian, ini adalah awal yang baik bagi kita. Bahkan jika kita membunuh Suge Wuji dan yang lainnya sekarang, tidak ada gunanya. Kita harus menghancurkan Guru Surgawi. Feng Wuchen tersenyum tipis, matanya dipenuhi keyakinan. Long Xingchen menganggup dan berkata, Tuan mudah benar. Selama Guru Surgawi masih hidup, bahkan jika Suge Wuji dan yang lainnya mati 10 ribu kali, itu tidak akan mengubah situasi. Guru Surgawi masih dapat mengasuh Suge Wuji yang lain. Semua orang tercerahkan dan diam-diam mengacungkan jempol pada Feng Wuchen. Ini adalah gaya seorang raja. Tidak mudah untuk menghancurkan Guru Surgawi. Kita masih perlu meningkatkan kultivasi kita. Kuil Guru Surgawi telah menderita kerugian besar. Setelah perang ini, mereka pasti akan menyerang daerah lain. Yang harus kita lakukan selanjutnya adalah apa yang harus kita lakukan. Titik petik 2, Feng Wuchen melanjutkan sambil menunjukkan gaya seorang raja. Long Nityan mengerutkan kening dan menebak, Tuan mudah, Anda bermaksud mengikat para ahli dari daerah lain. Long Qinghun terkejut dan dengan cepat berkata, Jika itu masalahnya, kita harus selangkah lebih maju. Jika ahli dari kekuatan lain terikat, kita akan menjadi musuh seluruh wilayah surga. Konsekuensinya tidak terbayangkan. Tidak, Feng Wuchen menggelengkan kepalanya dan tersenyum penuh arti. Yang saya inginkan adalah kuil guru surgawi mengikat para ahli dari kekuatan lain. Apa? Ketika Feng Wuchen mengatakan ini, wajah semua orang berubah dan mereka semua tercengang. Bukankah ini sama dengan mencari kematian? Kuil guru surgawi adalah eksistensi paling kuat di wilayah surga. Suge Wuji bisa membuat kekuatan lain tunduk padanya. Ketika saatnya tiba, para dewanaga pasti akan dikepung oleh kekuatan wilayah surga dan mereka pasti akan mati. Feng Wuchen tidak mengikat kekuatan lain tetapi meminta kuil guru surgawi untuk melakukannya. Ini benar-benar idiot. Dasar bodoh. Tentu saja Feng Wuchen tidak sebodoh itu. Lama-lama, kamu tidak boleh bercanda tentang ini. Bukankah ini akan menempatkan kita dalam situasi tanpa harapan? Ibu naga sangat ketakutan hingga dia berkeringat dingin. Tuan muda, apa rencanamu? Long Xingchen bertanya. Jelas sekali, dia tidak percaya bahwa Feng Wuchen begitu bodoh. Sebaliknya, dia menduga Feng Wuchen punya rencana. Bukankah prajurit yang terhormat masih hidup? Bawa dia ke sini. Feng Wuchen tersenyum tipis. Long Mitian melintas dan segera meraih prajurit terhormat agung yang terluka parah. Bayangan angin, ampuni aku. Aku mohon, jangan bunuh aku, jangan bunuh aku, aku akan melakukan apapun yang kamu mau. Prajurit yang terhormat segera berlutut dan bersujud. Dia ketakutan. Melihat cucu dari prajurit terhormat, semua orang mendengus. Jangan takut, aku tidak akan membunuhmu, tapi kamu harus membantuku. Feng Wuchen tertawa. Seribu lima ratus empat puluh tujuh. Terima kasih, dewa naga tertinggi, karena tidak membunuhku. Belum lagi satu bantuan, meskipun itu sepuluh ribu bantuan, selama aku bisa membantu, aku tidak akan ragu. Mendengar kata-kata Feng Wuchen, yang mulia sangat gembira dan bersujud seperti anak ayam yang mematuk nasi. Yang mulia dari kuil surgawi benar-benar lumpuh pada saat ini. Bah, omong kosong yang mulia, hanya cucu ini yang menjanjikan. Aku sangat ingin menamparmu sampai mati. Bagaimana rasanya ditindas oleh seekor anjing? Bukankah itu bagus? Melayani Anda dengan benar? Betul, betul, ini yang namanya kebaikan akan dibalas dengan kebaikan, dan kejahatan akan dibalas dengan kejahatan. Bukannya tidak ada balasannya, hanya saja ini belum waktunya. Dewa naga dan kuil surgawi terus-menerus mengutuk. Meskipun yang mulia sangat marah di dalam hatinya, dia sudah menjadi cacat saat ini. Betapapun marahnya dia, dia tidak berani marah. Dia hanya bisa menekannya di dalam hatinya, bahkan jika dia mengalami luka dalam. Di depan Feng Wu Chen, Yang Mulia tidak berani kentut. Tinggalkan kuil dewa naga dan sebarkan berita bahwa kuil surgawi kalah telak. Kamu melihat pertempuran ini dengan mata kepalamu sendiri. Aku tidak perlu memberitahumu, kamu harusnya tahu apa yang harus dilakukan, kan? Feng Wu Chen berkata sambil tersenyum. Yang Mulia mengangguk seperti anak ayam mematuk nasi dan berkata, Ya, 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 saya tahu apa yang harus saya lakukan. Saya pasti akan melakukannya dengan indah dan tidak akan mengecewakan dewa naga tertinggi. Sangat bagus. Feng Wu Chen menyeringai dan memandang Long King, berkata, Long King, bawa dia pergi dan ikuti dia secara diam-diam untuk mencegah dia dibunuh oleh musuh-musuhnya. Ayo pergi, Long King berkata dengan wajah dingin dan terbang keluar dari kuil dewa naga bersama Yang Mulia. Tuan Muda, mengapa Anda membiarkan bajingan itu menyebarkan berita? Bahkan jika kekuatan utama alam surga mengetahui bahwa dewa naga kita menang, saya khawatir mereka tidak akan tunduk kepada kita karena hal ini. Mereka masih takut pada Yang Mulia Surgawi. Long Yun mau tidak mau bertanya dengan rasa ingin tahu. Ibu naga juga buru-buru berkata, Ya, lama sekali, pasukan utama alam surga telah ditindas secara tidak masuk akal selama bertahun-tahun, ketakutan mereka terhadap kuil layak surgawi telah tertanam dalam di hati mereka. Sekalipun kuil layak surgawi telah terpatri dalam hati mereka. Vitalitasnya rusak parah dalam pertempuran hari ini, mereka tidak akan. Feng Wu Chen menganggup dan berkata, Saya tahu. Saya sudah meminta teman saya untuk menyelidiki masalah ini. Mereka takut pada kuil surgawi, tetapi mereka juga takut pada dewa naga. Jika kuil surgawi Celestial Uorti benar-benar ingin menyerang mereka, mereka akan menekan mereka dengan kekuatan besar, atau mereka pasti akan tetap netral. Feng Wu Chen berhenti sejenak dan melanjutkan, ada kemungkinan lain. Kuil surgawi telah menderita kerugian besar, sehingga tidak dapat mengirimkan banyak ahli. Saya akan menyebarkan beritanya terlebih dahulu. Dengan yang mulia sebagai saksi, berbagai kekuatan dimensi surga bukanlah orang bodoh. Jika kita menggunakan kekuatan untuk menekan mereka, maka hal itu mungkin akan membuat mereka marah, mereka mungkin akan menolak atau mengambil inisiatif untuk bergabung dengan kita mengolah. Cemerlang, pelindung dewa naga mau tidak mau memuji dengan wajah penuh senyuman. Long Xingchen juga menganggup puas dan berkata sambil tersenyum, Rencana brilian Tuan Muda memang tidak buruk. Jika Anda memaksa kelinci ke sudut, ia juga akan menggigit. Rencana brilian, rencana yang brilian, aliansi master memang pintar. Tian Xianzi tertawa gembira. Setelah pertempuran berakhir, para tetua dewa naga dan para ahli kembali ke alam hantu tanpa nama untuk memulihkan diri. Lima jenderal ilahi, sepuluh yang mulia, delapan belas kaisar langit, dan yang lainnya juga kembali ke istana masing-masing untuk memulihkan diri dan berkultivasi. Adapun Liu Qingyang dan yang lainnya, tentu saja, mereka dengan gila-gilaan mengumpulkan harta karun orang-orang yang tewas dalam pertempuran. Lebih dari lima ribu pusat kekuatan telah tumbang. Menambahkan cincin penyimpanan mereka, itu pasti merupakan angka astronomi. Pil ampuh, seni abadi, peralatan abadi, ramuan berharga dan berbagai bahan berharga, serta harta surga dan bumi yang tak terhitung jumlahnya. Ini semua adalah hal yang dibutuhkan Feng Wu Chen saat ini. Pagoda kosmos sembilan kali lipat, tingkat empat. Pertempuran ini benar-benar memberiku keuntungan yang tak terduga. Aku tidak hanya menerobos ke alam kaisar langit agung, tapi aku juga memahami tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan. Lebih penting lagi, aku menyentuh wilayah dewa yang legendaris. Feng Wu Chen bergumam pada dirinya sendiri sambil tersenyum. Dia sangat bersemangat. Dengan terobosan dalam kultivasi dan tubuh yang diperkuat, kekuatan Feng Wu Chen saat ini sudah cukup untuk melawan kaisar langit tingkat ketiga. Efek dari buah bencana jiwa dunia alternatif seharusnya cukup bagus. Sayangnya jumlahnya terlalu sedikit. Feng Wu Chen menyeringai. Dia tidak sabar untuk meningkatkan budidayanya. Buah bencana jiwa dunia alternatif diperoleh di alam surga wipra sejarah. Feng Wu Chen hanya punya tiga. Buah bencana jiwa dunia alternatif dapat membantu kaisar langit agung dan kaisar langit meningkatkan budidaya mereka dengan selisih yang besar. Efeknya sangat kuat. Feng Wu Chen hanya perlu menghonsum si satu. Ditambah dengan harta surga dan bumi lainnya, dia dapat menerobos ke alam kaisar langit tingkat kedua dalam waktu singkat. Pastinya tidak ada orang kedua di alam surga yang memiliki kecepatan kultivasi yang sangat tinggi. Suara mendesing. Saat ini, Nihan Feng muncul dalam sekejap. Tuan, sesuai instruksi Anda, jumlah orang telah mencapai 10 ribu. Kata Nihan Feng dengan hormat. Sangat bagus. Bagus sekali. Feng Wu Chen menganggup puas. Nihan Feng sedikit mengernyit, dan berkata, guru ingin mengasuh begitu banyak orang, tetapi harta surga dan bumi tidak cukup. Bahkan jika guru secara pribadi memurnikan pil, bahan obatnya masih menjadi masalah. Bahan obat dan harta surga dan lahan yang disediakan oleh kamar dagang tidak banyak, sehingga akan sangat sulit membantu mereka meningkatkan budidaya dalam waktu singkat. Anda tidak perlu khawatir tentang itu. Hanya karena kamar dagang tidak memilikinya bukan berarti tempat lain tidak memilikinya. Feng Wu Chen sama sekali tidak mengkhawatirkan ramuan obat dan harta surga dan bumi. Nihan Feng terkejut dan menebak, guru sedang berbicara tentang pavilion ilahi ungu di wilayah abadi. Itu benar. Feng Wu Chen tersenyum tipis, pavilion ilahi ungu memiliki fondasi yang dalam, dan bahkan lebih besar dari kamar dagang asli. Selain itu, harta yang dikumpulkan semuanya sangat berharga, dan jumlahnya sangat besar. Pavilion ilahi ungu telah berada di alam surga selama bertahun-tahun, dan harta karunnya bisa dikatakan tak terhitung jumlahnya. Tidak sembarang orang bisa memasuki pavilion ilahi ungu. Persyaratannya sangat ketat, guru hanya memiliki alam kaisar surgawi dan artefak ilahi. Kondisi terakhir tidak terpenuhi sama sekali. Nihan Feng tersenyum pahit. Kondisi lain. Kapan pavilion ilahi ungu menambahkan ketentuan lain? Feng Wu Chen sedikit terkejut. Dia benar-benar tidak tahu apa kondisi lainnya. Ini adalah sesuatu yang terjadi lebih dari 10 tahun yang lalu. Jika kamu ingin memasuki pavilion ilahi ungu, selain berada di alam kaisar surgawi dan memiliki artefak abadi tingkat keabadian surga terendah, kamu juga harus memiliki 5 miliar spar. Kata Nihan Feng. 5 miliar spar. Mata Feng Wu Chen hampir keluar. Di seluruh alam surga, berapa banyak orang yang bisa mengeluarkan 5 miliar spar? Nihan Feng berkata, ada kekuatan besar yang tak terhitung jumlahnya di alam surga. Meskipun kekuatan mereka tidak banyak, mereka memiliki banyak batu roh. Harta yang dilelang oleh pavilion ilahi ungu semuanya sangat kuat, sehingga semua kekuatan besar adalah berusaha mati-matian untuk mendapatkan spar. Setiap tahun di pelelangan, ada banyak orang yang pergi ke pavilion dewa ungu, dan mereka semua adalah makhluk kaya. Kalau begitu, negara-negara kaya ini mungkin telah tumbuh jauh lebih kuat selama bertahun-tahun. Hanya saja mereka bersembunyi. Feng Wu Chen menebak. Tuan muda benar. Harta yang mereka beli dari pavilion ilahi ungu sudah cukup untuk membuat para ahli top yang tak terhitung jumlahnya merasa kasihan pada mereka. Demi harta karun ini, mereka rela menjual nyawa mereka demi kekuatan besar ini. Kata Nihan Feng. Saya sudah bertahun-tahun tidak mengunjungi pavilion dewa ungu. Saya sangat menantikannya. Feng Wu Chen tersenyum tipis. 1548. Delapan wilayah besar alam surga memiliki kekuatan besar yang tak terhitung jumlahnya. Selain kekuatan transenden di bawah delapan Kaisar Langit Agung, ada juga banyak kekuatan dan keluarga besar. Meski kekuatan mereka tidak kuat, mereka memiliki fondasi yang dalam. Semakin dalam fondasinya, semakin mudah untuk membina pembangkit tenaga listrik Kaisar Langit. Memelihara tokoh dikdaya Kaisar Langit tidaklah mudah. Itu membutuhkan banyak sumber daya. Tuan muda, Anda tidak memiliki banyak perdebatan. Melihat Feng Wu Chen telah memutuskan untuk pergi ke pavilion ilahi ungu, Nihan Feng buru-buru berkata. Feng Wu Chen menyeringai dan berkata, Apakah saya terlihat seperti tipe orang yang kekurangan spar? Ya, Nihan Feng menganggup tanpa ragu-ragu. Feng Wu Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya. Feng Wu Chen memang tidak memiliki 5 miliar spar. Di antara harta karun yang telah diarampas, Feng Wu Chen tidak peduli dengan perdebatan. Saat ini, jumlahnya paling banyak 3 miliar. Berapa banyak spar yang bisa dijual oleh sebuah gulungan seni abadi? Feng Wu Chen bertanya. Nihan Feng berpikir sejenak, dan berkata, Seni abadi sangat berharga dan langka. Seharusnya bisa terjual beberapa ratus juta spar di pavilion Dewa Ungu. Namun, sangat sedikit orang yang menjual harta pada level ini. Hanya Dewa Ungu pavilion menjualnya. Harga di sana diperkirakan lebih tinggi lagi. Feng Wu Chen menganggup, dan berkata, Baiklah, bawa semua orang ke sini untuk berkultivasi. Harta surga dan bumi, cairan roh, dan pil obat hanya berguna. Waktu adalah yang terpenting, biarkan mereka berkultivasi secara tertutup sesegera mungkin. Ya, kata Nihan Feng dengan hormat. Keluar dari pagoda sembilan kosmos, Feng Wu Chen menyapa Feng Zeng Kiong dan yang lainnya, dan segera berangkat ke Domein Abadi. Dengan budidaya kaisar surgawi lapisan pertama yang dilakukan Feng Wu Chen saat ini, perpindahan dari alam roh ke alam abadi hanya dalam sekejap. Feng Wu Chen tidak asing dengan Domein Abadi. Dia terbang langsung ke pavilion ilahi ungu. Di antara resep kuno yang dicatat oleh Dewa Naga, saya ingat bahwa ada pil tingkat dewa yang sangat kuat. Tetua Agung telah mempelajarinya selama bertahun-tahun tanpa kemajuan apapun. Belum lagi pil tersebut sangat sulit untuk dimurnikan, hanya pilnya. Bahan obat sangat langka. Saya ingin tahu apakah pavilion ilahi ungu memiliki bahan obat ini. Saat dia terbang, Feng Wu Chen bergumam. Dalam kehidupan sebelumnya, Long Zun bukanlah seorang alkemis. Resep kuno hanya dilihat secara tidak sengaja oleh Long Zun ketika dia membolak balik buku kuno. Saat itu, dia tidak memperhatikan mereka. Jika kita bisa menyempurnakan pil kuno itu, budidaya kuil Dewa Naga dan Dewa Naga pasti akan meningkat pesat. Semakin Feng Wu Chen memikirkannya, dia menjadi semakin bersemangat. Dia berharap pavilion ilahi ungu tidak mengecewakannya. Tentu saja Feng Wu Chen tidak punya banyak harapan. Lagi pula, ramuan obat untuk pil itu terlalu langka. Dia bisa dikatakan sebagai eksistensi yang tak tertandingi. Pavilion ilahi ungu terletak di puncak awan ungu di utara alam surgawi. Pada saat yang sama, ada banyak kekuatan besar dan kecil yang tersebar di sekitar puncak awan ungu. Kota Zhiyun. Feng Wu Chen berjalan sendirian di jalanan kota. Ini adalah satu-satunya jalan menuju pavilion ilahi ungu. Jika orang lain ingin terbang, mereka akan melanggar peraturan pavilion ilahi ungu. Konsekuensinya akan sangat serius. Sebenarnya banyak sekali ahli yang berkumpul di kota Zhiyun. Apakah akan segera ada lelang? Feng Wu Chen berpikir. Begitu dia memasuki kota, Feng Wu Chen merasakan banyak aura yang kuat. Mereka semua adalah Kaisar Langit dan Kaisar Langit Agung. Feng Wu Chen benar. Dalam tiga hari, pavilion ilahi ungu akan mengadakan lelang. Setelah bertanya-tanya, Feng Wu Chen sangat bersemangat saat mengetahui bahwa memang ada lelang. Pavilion ilahi ungu mengadakan lelang. Ada berbagai macam harta karun langka, dan tidak akan pernah mengecewakan. Lelang pavilion dewa ungu tidak pernah mengecewakan. Itu akan dimulai dalam tiga hari. Feng Wu Chen tidak terburu-buru untuk pergi ke pavilion dewa ungu. Sebaliknya, dia menemukan sebuah restoran. Bisnis restoran sedang booming dan penuh dengan tamu. Apalagi ahlinya banyak. Yang jelas, mereka adalah ahli dari berbagai daerah. Tujuan mereka juga adalah pelelangan pavilion dewa ungu. Pak, saya benar-benar minta maaf. Tidak ada kursi lagi. Pelayan itu menyapa Feng Wu Chen dengan hormat dan berkata dengan sangat meminta maaf. Feng Wu Chen melihat ke dalam restoran dan berkata, kebetulan ada satu. Pelayan itu berbalik dan melihat bahwa memang ada satu. Dia buru-buru berkata, Tuan, silakan masuk, silakan masuk. Awalnya tidak ada tempat duduk, tetapi ketika Feng Wu Chen tiba, ada orang yang hendak pergi dan memberi ruang. Pelayan itu membawa Feng Wu Chen masuk tanpa berkata apa-apa. Hei, nak, minggir. Saat Feng Wu Chen hendak duduk, seorang pria jangkung dan kekar menghentikan Feng Wu Chen dengan ekspresi kasar. Apakah kamu bicara denganku? Feng Wu Chen memandang pria kekar itu dengan acuh tak acuh. Apakah kamu buta? Enyah. Ini adalah kursi Tuan Muda kita. Pria kekar itu berteriak dengan marah, sangat arogan. Ini, pelayan itu tidak berani mengeluarkan kentut. Di satu sisi adalah pelanggan, dan di sisi lain adalah orang besar. Beraninya dia menyela. Ekspresi Feng Wu Chen tidak berubah. Dia langsung duduk dan menuangkan tes seolah tidak terjadi apa-apa. Dia tidak bisa diganggu oleh pria kekar yang sombong itu dan meninggalkannya. Feng Wu Chen melihat sekilas kultifasi pria kekar itu. Alam Dewa Surgawi tingkat menengah. Feng Wu Chen benar-benar tidak peduli dengan para penggarap alam Dewa Surgawi. Mereka yang berada di bawah Kaisar Langit Agung semuanya adalah semut. Melihat pemandangan ini, para penggarap di meja lain di restoran semuanya memandang dengan tatapan sombong dan heran. Anak itu pasti sudah gila. Dia bahkan tidak tahu orang menakutkan macam apa yang dia hadapi. Sombong sekali. Sayangnya dia tidak punya hak untuk menjadi sombong. Menyinggung Tuan Muda Istana Dewa Petir adalah jalan buntu. Orang bodoh tidak kenal takut. Anak sombong ini pasti tidak tahu betapa menakutkannya Tuan Muda dari Istana Dewa Petir. Kalau tidak, aku jamin dia akan menyesal hidup di dunia ini. Para penggarap di restoran semuanya tersenyum lebar. Tak satu pun dari mereka yang menganggap tinggi Feng Wu Chen. Melihat sikap arogan Feng Wu Chen, pria kekar itu menjadi marah. Bocah busuk. Anda sedang mendekati kematian. Aura agung keluar dari tubuh pria kekar itu, mengguncang semua orang hingga mereka tidak bisa bernafas. Wajah mereka dipenuhi ketakutan. Adikku, aku menyarankanmu untuk pergi terlebih dahulu. Mereka berasal dari Istana Dewa Petir. Kamu tidak boleh menyinggung perasaan mereka. Cepat pergi, jangan sampai kamu kehilangan nyawamu. Pelayan yang ketakutan itu segera berbisik ke telinga Feng Wu Chen. Feng Wu Chen tersenyum tetapi tidak mengatakan apapun. Tak berdaya, pelayan itu hanya bisa pergi dengan patuh. Jika Feng Wu Chen tidak mendengarkan, dia tidak dapat berbuat apa-apa. Ming San, mundurlah. Saat pria kekar itu hendak membunuh Feng Wu Chen, sebuah suara tenang datang dari belakangnya. Ming San segera berhenti, lalu mundur dengan hormat. Seorang pria muda perlahan berjalan mendekat. Tatapan banyak pakar di restoran langsung menunjukkan rasa hormat. Restoran itu langsung menjadi sunyi. Jelas sekali, identitas pemuda ini sangat kuat. Dia adalah tuan muda dari Istana Dewa Petir, Leili. Namun, Feng Wu Chen bahkan tidak melihatnya, dan terus meminum tehnya seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Jejak rasa dingin melintas di kedalaman mata Leili. Namun, dia tidak menunjukkannya, dan berkata dengan acuh tak acuh. Sobat, bisakah tuan muda ini duduk di sini? Tidak, Feng Wu Chen menolak tanpa ragu-ragu. Leili terlihat sopan, namun kenyataannya, dia berbicara dengan Feng Wu Chen dengan sikap yang tinggi dan perkasa. Ketika Feng Wu Chen mengatakan itu, semua orang di restoran itu tercengang. Mereka memandang Feng Wu Chen seolah-olah sedang melihat orang idiot. 1549. Semua orang di restoran itu tercengang. Leili juga tercengang saat itu juga. Pikirannya kacau. Aku, aku tidak salah dengar, kan? Apa yang baru saja dikatakan anak ini? Apakah anak ini gila? Dia, dia sebenarnya berani menolak tuan muda Leili. Atau apakah saya salah dengar? Saya telah melihat banyak orang sombong, tapi saya belum pernah melihat orang sombong seperti anak ini. Para penggarap di restoran tidak dapat mempercayai telinga mereka. Mereka mengira mereka salah dengar. Di mata mereka, Feng Wu Chen benar-benar bodoh. Leili adalah seseorang yang tidak boleh mereka sakiti. Tapi, siapapun yang menyinggung Leili harus mati. Aura dingin menyebar dari tubuh Leili. Semua orang di restoran tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Ketakutan memenuhi hati mereka. Para petani yang lebih pengecut telah meninggalkan restoran. Yang lebih berani menekan rasa takut mereka dan tetap menonton pertunjukan. Suasananya sangat tegang. Jantung semua orang berdebar kencang. Tapi ini luar biasa. Dalam keadaan seperti itu, Feng Wu Chen tetap bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dia memperlakukan Leili dan yang lainnya seperti udara. Leili telah membawa lebih dari sepuluh dewa surgawi bersamanya. Di mata mereka, Feng Wu Chen baru berusia 27 atau 28 tahun. Dewa surgawi manapun bisa membunuhnya. Tentu saja, para penggarap yang hadir bukanlah orang bodoh. Menghadapi keberadaan yang begitu menakutkan, Feng Wu Chen masih bisa begitu tenang. Entah dia punya kemampuan, atau dia benar-benar idiot. Leili menekan amarah di dalam hatinya. Jelas sekali, dia khawatir latar belakang Feng Wu Chen lebih kuat darinya. Bagaimana aku harus memanggilmu? Leili bertanya sambil duduk. Dia tidak bersifat budak atau sombong. Maaf, ini tempat dudukku. Aku tidak memintamu duduk, kata Feng Wu Chen kasar. Dia tidak memberinya wajah apapun. Feng Wu Chen jelas tidak menyukai Leili. Bagaimanapun, kesan pertamanya tidak bagus. Begitu dia mengatakan itu, banyak penggarap di restoran tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap. Mereka bisa merasakan keringat dingin di punggung mereka. Kesombongan Feng Wu Chen telah melampaui imajinasi mereka. Wajah Leili berkedut, kemarahannya akan meledak. Namun, tanpa mengetahui latar belakang Feng Wu Chen, Leili hanya bisa terus menahannya. Di depan semua orang di restoran, dia berdiri dengan canggung. Tuan muda, Ming San tidak tahan lagi. Dia mengepalkan tinjunya dan berharap dia bisa memukul Feng Wu Chen sampai mati. Lebih dari sepuluh dewa surgawi menatap Feng Wu Chen dengan ganas seperti ular berbisa. Namun, tanpa perintah Leili, tidak ada satupun dari mereka yang berani bertindak sembarangan. Saya adalah tuan muda dari Istana Dewa Petir, Leili. Bolehkah saya mengetahui dari kekuatan mana Anda berasal? Leili dengan paksa menekan amarah di hatinya dan terus tersenyum sambil bertanya. Feng Wu Chen berpura-pura tidak mendengar apapun. Dia tidak ingin berbicara dengan orang seperti Leili yang menggunakan kekuatannya untuk menindas orang lain. Tentu saja, ini bukan karena Feng Wu Chen berusaha bersikap keren. Itu karena Leili telah bertingkah angkuh dan perkasa sejak awal, yang benar-benar membuat Feng Wu Chen kesal. Fakta bahwa Feng Wu Chen tidak memukulinya di depan semua orang sudah sangat berbelas kasihan. Melihat Feng Wu Chen tidak berbicara, Leili mengerutkan kening dan sangat marah. Dia berpikir dalam hati, bocah sombong, beraninya kamu mengabaikanku. Beraninya kamu. Ming San dan yang lainnya dipenuhi amarah. Mereka seperti harimau yang ingin memangsa manusia. Tolong menjauhlah dariku. Aku masih perlu makan. Aku tidak ingin melihat seseorang mempengaruhi nafsu makanku, kata Feng Wu Chen dingin. Dia bahkan tidak melihat ke arah Leili. Seolah-olah dia sedang berbicara di udara. Anak nakal, beraninya kamu mengabaikan dan menghina Tuan Muda. Aku akan membunuhmu. Ming San akhirnya tidak tahan lagi. Dia meraung ke arah Feng Wu Chen. Aura pembunuhnya meledak saat dia melayangkan pukulan ke arah Feng Wu Chen. Ming San sangat marah. Bahkan tanpa perintah Leili, dia akan menyerang. Namun, Leili tidak menghentikannya. Jelas sekali dia membiarkan Ming San menyerang. Kesombongan Feng Wu Chen telah melampaui batas Leili. Semua kesabarannya lenyap. Anak nakal, saya ingin melihat seberapa kuat Anda. Leili menyipitkan matanya dan tertawa dingin di dalam hatinya. Ming San, ajari bajingan kecil sombong ini pelajaran yang bagus. Dia terlalu sombong. Dia bahkan berani menyinggung Tuan Muda Leili. Saya telah melihat banyak orang yang mencari kematiannya sendiri. Kebodohan bocah ini sungguh menyegarkan. Aku belum pernah melihat bocah bodoh seperti itu. Dia tidak akan menyerah sampai dia melihat peti matinya. Para penggarap di restoran mengejek dan memfitnah Feng Wu Chen tanpa ampun untuk menyenangkan Leili. Namun, di detik berikutnya, semua orang di restoran itu tercengang. Ledakan. Ming San melayangkan pukulan, rasanya seperti seekor harimau ganas yang turun gunung. Namun, sebelum serangannya tercapai, dia terlempar oleh pukulan Feng Wu Chen dengan kecepatan yang lebih cepat. Ming San yang tinggi dan kekar terbang keluar dari jendela restoran, menakuti orang-orang di jalan. Melihat ini, orang banyak tercengang. Mulut mereka terbuka lebar sehingga orang bisa mengepalkan tangan ke dalamnya. Siapa yang mengira bahwa Feng Wu Chen mudah dapat mengirim Ming San, dewa surgawi tingkat menengah, terbang dengan sebuah pukulan? Siapa yang mengira Feng Wu Chen memiliki kekuatan yang begitu ganas? Yang lebih sulit dipercaya adalah Feng Wu Chen sedang minum teh dan meninju pada saat yang bersamaan. Dia tidak menggunakan kekuatan asal surga apapun. Dia hanya menggunakan kekuatan tubuhnya. Bocah ini tidak sederhana. Seorang lelaki tua di sudut tersenyum dan memandang Feng Wu Chen dengan penuh minat. Meneguk. Saat ini, semua orang di restoran akhirnya menyadari kesalahan mereka. Itu adalah sebuah kesalahan besar. Mereka semua ketakutan. Para pembudidaya yang mengejek dan memfitnah Feng Wu Chen sangat ketakutan sehingga mereka duduk dan tidak berani bersuara. Berat, beraninya kamu menyakiti seseorang dari Lightning Divine Hall. Menurutku kamu bosan hidup. Leili berkata dengan marah. Tekanan kuat menyebar dan kekuatan mengerikan dari dewa surgawi tahap akhir meledak. Tamparan. Namun saat ini, Feng Wu Chen mengayunkan tangannya dan menamparkan wajah Leili. Kekuatannya sangat besar dan membuat Leili terbang beberapa meter jauhnya. Dia memuntahkan seteguk darah. Hai. Melihat pemandangan ini, semua orang di restoran itu ketakutan. Mereka tersentak ngeri. Para penggarap di restoran tidak berani bernapas dengan keras. Tubuh mereka gemetar dan ketakutan hingga mereka kencing di celana. Sebuah tamparan sudah cukup untuk membuat dewa surgawi tingkat akhir Leili memuntahkan darah. Dia tidak menggunakan kekuatan apapun. Itu hanya tubuhnya. Fisik tubuhnya sangat menakutkan. Ini bukan apa-apa. Mengetahui latar belakang Leili tidak sederhana, Feng Wu Chen tetap berani menyerang. Dia sama sekali tidak menaruh perhatian pada Lightning Divine Hall. Leili tercengang. Dia tidak percaya seseorang berani menamparnya begitu keras. Bajingan kecil. Aku akan membunuhmu hari ini. Tak seorang pun di seluruh wilayah abadi berani menamparku. Jangan pernah berpikir untuk keluar dari sini hidup-hidup. Leili sangat marah. Wajahnya garang seperti singa gila. Sambil meraung, dia menyerang Feng Wu Chen. Kecepatan Leili sangat menakutkan. Seperti seekor cita, dia tiba dalam sekejap mata. Tinjunya, yang dipenuhi dengan kekuatan yang menakutkan, menghantam Feng Wu Chen. Namun, adegan selanjutnya mengejutkan semua orang di restoran. 1550. Eh. Leili, yang sedang menyerbu seperti seekor cita, bahkan tidak sempat menyerang ketika bayangan hitam tiba-tiba muncul, mencengkeram tenggorokan Leili, dan mengangkatnya. Pukul, pukul, pukul. Feng Wu Chen mengulurkan tangannya dan menamparkan wajah Leili. Dalam sekejap mata, wajah Leili berubah menjadi kepala babi. Tidak peduli bagaimana Leili berjuang, dia tidak bisa melepaskan diri dari kekuatan yang mendominasi. Selusin ahli alam dewa surgawi di Lightning Divine Hall tercengang. Seseorang ternyata berani menamparkan Tuan Muda Leili. Ini seperti menyalakan lampu di toilet, mencari kotoran. Meneguk. Melihat pemandangan ini, para penggarap di restoran itu menelan ludah mereka ketakutan sekali lagi. Beberapa dari mereka bahkan secara naluriah menutupi wajah mereka dengan rasa takut yang luar biasa. Tamparan di wajah ini terlalu kejam. Dengan kekuatan sebesar itu, apakah wajah Tuan Muda Leili masih bisa digunakan? Ini jelas merupakan suatu kecacatan. Betapa kejamnya, Tuan Muda Leili telah bertemu dengan lawan tangguh kali ini. Anak itu mungkin adalah ahli Kaisar Langit. Itu benar. Dia benar-benar ahli Kaisar Langit. Mereka yang berada di bawah Kaisar Langit semuanya adalah semut. Para pembudidaya di restoran itu sangat ketakutan hingga nyali mereka hancur. Semuanya duduk di tanah, lumpuh. Mereka yang sebelumnya mengejek dan memfitnah Feng Wuchen sudah lama melarikan diri. Tuan Muda. Bocah busuk. Hentikan. Apakah kamu bosan hidup? Tidak masuk akal. Anda sungguh berani. Jika kamu tidak berhenti, aku pasti akan membuatmu berharap kamu mati. Para ahli Lightning Divine Hall meraung dan menggosok tinju mereka. Mereka tampak seperti binatang buas, siap memakan Feng Wuchen hidup-hidup kapan saja. Namun, Feng Wuchen mengabaikannya. Nyawa Leili ada di tangan Feng Wuchen. Para ahli Lightning Divine Hall hanya bisa menggerakkan mulut mereka, dan tidak berani bergerak. Pukul, pukul, pukul. Puff puff. Feng Wuchen menamparkan Leili dengan liar. Aura kekerasan Leili ditampar, dan dia memuntahkan campuran air liur, darah, dan lendir. Jangan, jangan pukul aku. Tolong jangan pukul aku. Aku salah, aku salah. Leili yang akhirnya tidak tahan lagi, langsung mengaku kalah dan memohon dengan getir. Leili percaya jika dia tidak memohon belas kasihan, Feng Wuchen akan memukulinya sampai mati. Leili tidak berani mengambil resiko. Dia adalah seseorang yang menghargai hidupnya dan takut mati. Saat menghadapi kematian, dia harus menundukkan kepalanya tanpa syarat. Jika aku tidak melawan hanya karena kamu berkata begitu, bukankah aku akan kehilangan muka? Feng Wuchen berkata dengan dingin. Suaranya yang dingin membuat orang merasa seolah-olah telah jatuh ke dalam gua es, dari telapak kaki hingga atas kepala. Apa? Leili dan orang-orang lain di restoran itu tercengang. Logika macam apa ini? Bajingan, tahukah Anda kekuatan Lightning Divine Hall kami? Ketua Ola dan Tetua kami keduanya adalah pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi. Menyinggung Tuan Muda kami, Anda benar-benar tidak akan hidup. Kata seorang tokoh dikdaya alam dewa Surgawi dengan marah. Mengungkit nama Lightning Divine Hall untuk mengintimidasinya, berharap Feng Wuchen akan mundur saat menghadapi kesulitan. Paling tidak, dia tidak akan berani menamparkan Leili lagi. Pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi. Feng Wuchen sedikit mengernyit dan berpikir, sepertinya grid Empyrean sudah menyebarkan beritanya. Sangat cepat. Faksi utama dari berbagai wilayah besar di alam surga memang menyembunyikan kekuatan mereka. Vitalitas kuil Empyrean sangat rusak, dan ada juga dewa naga yang menahan mereka. Itu sebabnya pembangkit tenaga listrik Kaisar Langit dari faksi utama ini juga berani melompat keluar. Feng Wuchen berpikir dalam hati. Di masa lalu, dengan penindasan kuil Empyrean, pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi dari faksi utama di berbagai wilayah tidak berani menunjukkan wajah mereka. Mereka dipenuhi rasa takut terhadap kuil Empyrean. Jika bukan karena menerima berita kekalahan kuil Empyrean, mereka pastinya juga tidak akan berani tampil. Melihat Feng Wuchen merasa was-was, pembangkit tenaga listrik alam dewa Surgawi tidak dapat menahan diri untuk berkata dengan sombong, bocah busuk, takut, bukan. Tidak takut untuk memberitahumu, ketua Allah kami bisa menghancurkanmu sampai mati dengan satu tangan. Namun saat suara pembangkit tenaga listrik alam dewa Surgawi itu memudar, semua orang kembali tercengang. Memukul, memukul, memukul. Feng Wuchen yang baru saja berhenti mulai menamparkan dengan keras lagi. Lei Li menangis tanpa air mata. Kepahitan di hatinya bahkan sampai tega mati. Bodoh kau, apakah kamu ingin Tuan Muda ini mati? Lei Li memarahi dengan sangat marah. Sudah jam berapa sekarang, untuk benar-benar masih berani mengancam Feng Wuchen, tidak tahu apa-apa tentang hidup dan mati. Apakah orang itu idiot, kehidupan Tuan Muda Lei masih berada di tangan pembangkit tenaga listrik itu, dan masih berani mengancam. Bodoh sekali, bahkan orang bodoh pun tahu bahwa dia adalah pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi. Juga tidak ada seorang pun yang berani mengancam pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Surgawi. Itu benar, itu benar. Meskipun Aula Dewa Petir sangat kuat, itu juga membutuhkan seseorang untuk datang. Dalam situasi seperti ini, tidak menundukkan kepala adalah hal yang bodoh. Para penggarap di restoran itu semua memandang ke arah pembangkit tenaga listrik alam dewa Surgawi itu dengan mata seperti melihat orang idiot. Bahkan orang bodoh pun tahu bahwa jika Feng Wuchen takut pada Lightning Divine Hall, bagaimana dia masih berani menamparkan Lei Li. Sesungguhnya orang-orang bodoh itu tidak kenal takut. Namun Feng Wuchen tidak berniat berhenti. Lei Li tidak bodoh dan langsung merauh marah, untuk apa kalian semua masih linglung. Patahkan kakinya untukku dan minta maaf kepada senior. Apa, Tuan Muda? Jangan. Ah, kakiku. Pembangkit tenaga listrik alam dewa Surgawi dari Aula Dewa Petir menyerang tanpa ragu-ragu dan langsung mematahkan kaki orang itu. Senior, aku tahu kesalahanku. Ini semua salahku karena buta dan menyinggung senior. Senior, mohon ampun. Lei Li memohon belas kasihan karena ketakutan, sepenuhnya merendahkan status dan martabatnya sebagai Tuan Muda. Permintaan Lei Li masih efektif. Feng Wuchen akhirnya berhenti. Terima kasih senior, terima kasih senior. Lei Li merasa seolah-olah dia telah diampuni dan berlutut untuk mengucapkan terima kasih berulang kali. Logika macam apa ini? Setelah ditampar berkali-kali, pada akhirnya dia tetap harus berterima kasih. Metode Feng Wuchen juga tidak ada bandingannya. Para pembudidaya di restoran diam-diam terkesan, terkesan dengan keberanian, keberanian, dan kekejaman Feng Wuchen. Untuk apa kalian semua masih linglung? Mengapa anda tidak meminta maaf kepada senior? Kalian semua, berlututlah. Lei Li berteriak dengan marah pada pembangkit tenaga listrik alam Dewa Surgawi di belakangnya. Bang Bang. Selusin Dewa Surgawi segera berlutut. Terima kasih, senior. Selusin Dewa Surgawi dengan hormat berlutut dan bersujud, seolah-olah mereka sedang bersujud kepada kakek mereka sendiri. Huh, kamu tidak terlalu bodoh, Feng Wuchen tersenyum dingin. Senior, silakan nikmati makananmu. Makanan ini untukku. Kita bisa nyahlah sekarang dan tidak mempengaruhi nafsu makan senior, Lei Li buru-buru berkata, ingin berlari sambil berbicara, ketakutan melebihi kata-kata. Tentu saja, setelah ditampar oleh Feng Wuchen setidaknya lima puluh kali, Lei Li berpikir untuk kembali berobat, jangan sampai wajahnya benar-benar rusak. Itu akan menjadi akhir hidupnya. Selain itu, Lei Li ingin kembali untuk mendapatkan bala bantuan. Semakin cepat, semakin baik, jangan sampai Feng Wuchen kabur. Kekuatan Lightning Divine Hall sangat ganas dan juga ada pembangkit tenaga listrik kaisar langit yang mampu menahan bentengnya. Bagaimana Lei Li bisa melepaskan Feng Wuchen? Tidak hanya dia tidak akan melepaskannya, Lei Li juga akan membuat Feng Wuchen membayar sepuluh kali lipat, bahkan puluhan kali lipat harganya. Bocah busuk, tunggu saja, Anda berani mempermalukan Tuan Muda ini di depan umum. Tuan Muda ini pasti akan membuatmu memohon kematian. Kata Lei Li dengan kejam di dalam hatinya, kebenciannya membumbung tinggi ke langit. Masa depan memang indah, tapi kenyataannya kejam. Kata-kata Feng Wuchen berikut ini membuat Lei Li ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar. Apakah aku memintamu untuk enyahlah? Feng Wuchen berkata dengan dingin. Suara sedingin es itu membuat seluruh tubuh Lei Li bergetar, seperti tersambar petir. Iya-iya-iya. Senior, jika Anda memiliki instruksi, silakan mengatakannya. Lei Li menganggup dan membungkuk hormat, tidak berani bernapas dengan keras. Di depan Feng Wuchen, Lei Li hanya bisa menjadi seorang cucu. Sampai jumpa di video selanjutnya.